Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi kajian New Ngaji yang hadir tiap hari Jumat Pagi Yang ini merupakan ikhtiar kita sering saya katakan Ini ikhtiar paling sederhana paling kecil Dalam upaya mensyarkan kebaikan kepada sobat-sobat DHB Yang menonton, yang menyimak konten ini Yang tentunya barangkali ada banyak kebaikan dari konten ini Dan tentunya siapa tau kita tidak pernah tahu Hidayah Allah itu datang lewat mana, lewat siapa Dan jalannya seperti apa Hari ini saya ingin menyampaikan tentang larangan sombong Dan membanggakan diri Nah sering kita mendengar orang Sunnah bilang Lah muntuku saya mah Coba muntuku saya pasti lebih baik gitu kan Atau Hal-hal yang tentunya Menyombongkan diri Ini karya saya, ini buatan saya Dan ini juga menjadi introspeksi buat saya Sebagai penyampai Yang sangat jauh Yang namanya dari kesempurnaan Ini dinukil dari Firman Allah SWT Dari surat An-Najm Ayat ke-32 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapakah yang lebih bertapuah Kita melihat mungkin orang-orang di sekililing kita Secara penampilan atau harta Dia lebih rendah atau lebih misalnya Tidak Merwimbawa Tapi Bisa jadi Di sisi Allah SWT Dia lah orang yang paling mulia Dan kebalik Bisa jadi orang-orang yang hari ini Kelihatan sangat Mewah Katakanlah ningrat misalnya Di sisi Allah Tidak ada nilainya sama sekali Yang Allah nilai itu adalah Kepakwaannya Keikhlasannya Ketulusannya Dan ibadah-ibadahnya Tentunya yang seimbang Adalah Hablumin Allah Dengan Hablumin Anas Banyak diantara kita Sering Mengutamakan Pujian-pujian dari orang Penilaian-penilaian dari orang Bahkan lupa kita Dengan penilaian Allah Dan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT Dalam ayat ini Jelas Allah memperingatkan Jangan pernah sekali-kali Membanggakan diri Karena Allah lah yang maha Di atas segala-galanya Dan tentunya Allah maha tahu Siapa yang paling mulia Di sisi Allah SWT Itulah kenapa Ada alam Akhirat setelah alam dunia Karena disitulah Alam keadilan Disitulah keadilan ditegakkan Di sisi Allah Di depan Allah SWT Di mata Allah SWT Mudah-mudahan Ini Memperingatkan kita semua Bahwa Tidak ada kesombongan Tidak ada Keangpuhan Tidak ada keegoisan Dalam diri kita Karena itu Semua hanya sementara Jika itu semua Sudah waktunya Allah ambil Allah cabut Maka kita bukan siapa-siapa Dan bukan apa-apa lagi Filosofinya sederhana Kita hadir Kita lahir ke dunia Tidak membawa apa-apa Dan tidak memakai apa-apa Jadi ketika kita meninggal pun Tidak Hanya memakai kain kapan saja Tidak membawa apa-apa Harta kita akan tinggalkan Tapi ingat Bisa jadi Ada yang kita bawa apa Amal kebaikan Atau amal keburukan Itu pasti Jangan sampai Yang kita bawa adalah Amal keburukan Pastikan yang kita bawa adalah Amal kebaikan Maka Sebaik-baik orang itu adalah Orang yang banyak manfaatnya Orang yang bermanfaat Yang mengembirakan Sekililingnya Yang membahagiakan Mensejahterakan Menenteramkan orang-orang Di sekililingnya Jadilah orang seperti itu Kita Sama-sama Saya dengan teman-teman Sobat PHB Berikhtiar Untuk sentiasa menjadi orang Yang lebih baik Di masa yang akan datang Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih